Oke, sekarang kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3-nya itu diketahui kita punya simpunan itu adalah matriks ukuran 3x3 dengan entry bilangan real di mana dikatakan atrasusnya sama dengan A atau ini dinamakan simpunan matriks simetri berukuran 3x3. Terus ini adalah, saya bilang ya, ini adalah suatu ruang vektor atas lapangan real. Sekarang ditanya, diminta apa? Tentukan basisnya. Tentukan basis dari W. Nah, terus kemudian ditanya, berapa dimensinya? Berapa dimensi dari W? Nah, sekarang kita analisis ya. Kalau kita punya matriks, ya. Ini kita analisis sementara ya sebelum kita jawab ya. Kalau Anda punya matriks yang transposnya itu sama dengan matriks itu sendiri. Itu ya. Misalkan ya Anda punya sumi. Ini matriks, ya. Ini A, B, C, D, F, G, H, I. Di mana kita punya atrasus itu sama dengan A. Kita tahu atrasus apa jadinya. Atrasus itu jadinya A, D, G. B, E, H, C, F, I. Ini harus sama dengan si A, yaitu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti dari sini kita punya apa? Ya, perhatikan. Kalau yang diagonalnya tidak berubah ya. Diagonalnya ini tidak berubah. Sama tetap. Tapi lihat, perhatikan ya. Lihat ini, entry ini dan ini. Ya, terus ini dan ini. Ya, terus kemudian ini dan ini ya. Ya, begitu juga yang bawahnya. Tapi sama ya. Jadinya apa? Kita harus punya apa? Kalau transposnya sama dengan dirinya sendiri, maka nilai D dan B harus sama. Terus nilai C dan G harus sama. Nilai H dengan F harus sama. Jadi, artinya matriks A-nya itu harusnya bentuknya seperti ini. Ya, kalau di sini A, B, C, di sini tetap E, di sini tetap E, di sini tetap E, maka di sini juga ini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D. Ya. Supaya transposnya adalah dirinya sendiri. Nah, berarti kira-kira basisnya apa? Nah, Anda perhatikan ya. Lihat ya, entry ini sama, harus sama. Kemudian entry yang ini harus sama. Dan kemudian apa? Entry yang ini harus sama. Nah, yang tengah ini, mana saja tidak masalah ya. Artinya apa ya? Kita bisa tebak. Basisnya itu apa? Kalau saya bilang beta itu basis, berarti itu adalah isinya apa? Matriks Y-3 seperti apa? Yang pertama, ini. Itu dulu ya. Punya entry diagonalnya. Terus, entry diagonalnya dulu. Terus, baru setelah itu entry sampingnya. BCB, sini. Perhatikan ya. 0, 1, 0. 1, 0. 0, 0, 0. Kemudian, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. 1, 0. Dan, yang terakhir adalah, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0. Jadi, kita punya basisnya adalah ini. Begitu ya. ini analisisnya sementara ya, jadi kita duga ini basisnya, jadi cara Anda menemukannya seperti itu kalau entrynya sama, artinya apa? berarti letak satunya pun sama seperti itu, artinya apa? kalau ini B, yang di bawah juga B ya berarti karena penyusunnya itu satu berarti satu-satu seperti yang ini ya, disini dikasih oke, sudah selesai menganalisis kita hapus kita buktikan kita mulai ke pembuktiannya ya bukti kita klaim klaim bahwa data yang isinya adalah yang tadi kita sudah tulis itu, ada 6 anggotanya kan ini pertamanya E11 E22 E33 terus kemudian ini yang entrynya sama ya ini juga ada 3 klaim ini adalah apa? beta itu basis bagi W yang pertama kita cek apa? kombinasi linearnya dulu sama dengan 0 sorry, bebas linear gitu ya akan dibuktikan beta itu bebas linear kurang pandang pandang kombinasi linear berikut ini kalau saya namakan misalkan ya U1 U2 U3 U4 U5 U6 sigma alpha I Ui dari 1 sampai 6 ya atau ini kita tulis jadi apa? ya alpha 1 U1 alpha 2 U2 sampai alpha 6 U6 sama dengan 0 ini 0 nya adalah matrix 0 ukuran 3 kali 3 ya ya alpha 1 U1 tambah alpha 2 U2 sampai ini kan sama dengan apa nih? dapatkan apa? yang alpha 1 U1 apa? ini alpha 1 0 semua ya terus kemudian kita tambah dengan 0 alpha 2 0 ini juga 0 ya terus ditambah dengan alpha 3 terus kemudian disini alpha 4 terus kemudian tambah dengan disini alpha 5 kemudian alpha 6 nya bagaimana? 0 matrix 0 ya ini kalau kita perhatikan kita jumlahkan jadinya apa ini kan? ke 6 ini kita jumlahkan ya ini jadinya apa nih? ini jadinya alpha 1 alpha sorry bukan alpha 2 ya alpha 1 alpha 4 gitu ya kemudian alpha 5 disini juga alpha 4 disini alpha 2 disini alpha 6 disini alpha 5 alpha 6 alpha 3 sama dengan matrix 0 artinya apa? ya berarti semuanya ini 0 berarti kita punya alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3 sampai sama dengan alpha 6 yaitu apa? 0 berarti karena sembarang kombinasi linear sama dengan 0 menghasilkan koefisiennya 0 kita punya apa? ya berarti himpunan tadi apa? bebas linear sekarang kita tunjukkan apa? ya yang B itu apa? si beta itu merentang W ya ya berarti atau dengan kata lain apa? W itu kita mau tunjukkan sama dengan span dari beta nah yang pertama ini ya karena kita mau tunjukkan kesamaan himpunan kita cukup tunjukkan apa? kita perlu tunjukkan dua hal ya yang pertama yaitu span beta sebagai dengan W yang kedua yaitu apa? yang kedua itu span beta subset W dan W itu subset span dari beta yang pertama ini sudah jelas ya karena anggota-anggota beta itu adalah anggota W juga berarti spannya juga subhimpunan nah kita cukup tunjukkan yang kedua ini ya W subset span beta nah sekarang kita ambil barang matrix BW ya maka kita bisa tulis A itu sama dengan apa? kita bilang A B C D E F G H I tapi apa? dengan apa? kita punya syarat ya B itu sama dengan D C sama dengan G dan A sama dengan F begitu ya atau gitu ya atau A juga dapat ditulis A juga dapat ditulis dengan apa? ya seperti ini ya kalau itu sama kita bisa ringkas ya jadi A B C B E F disini apa? C F I ya karena kan sama berarti ya nah sekarang perhatikan berarti ya A itu bisa tulis jadi gini perhatikan ya A 0 0 ditambah 0 0 ditambah sekarang I nya saja ya kemudian ditambah apa ini kemudian kita tambah dengan apa 0 B ya setelah itu 0 0 C 0 0 C 0 0 setelah itu 0 0 0 0 F 0 F 0 oke satu hal mohon maaf yang harus yang saya lupa beritahu bahwa apa disini ya sebelum saya menunjukkan ini ya perhatikan yang pertama saya harus beritahu apa perhatikan apa saya kasih catatan disini ya mohon maaf ini apa perhatikan bahwa kalau basis maka anggota dari beta harus anggota juga dari W perhatikan bahwa apa U1 transpose sama dengan U1 begitu juga apa U2 transpose sama dengan U2 U3 transpose juga sama dengan U3 U4 transpose sama dengan U4 kemudian U5 transpose sama dengan U5 dan U6 transpose juga sama dengan U6 sehingga apa UI itu anggota W untuk setiap W dari berapa 1 2 sampai 6 ya masing-masing ini anggota dari W oleh karena itu kita bisa nyatakan ya basis harus anggota juga gitu ya sepimpunan dari si ruang vektornya begitu baru kemudian kita tunjukkan bebas linier sudah kemudian baru merentang nah jangan sampai kita memunculkan basis yang mana bukan anggota dari si ruang vektor itu kan aneh gitu ya nah kemudian kita bisa tulis seperti ini ya oke perhatikan ini tuh sama dengan apa ini sama dengan A dikali saya langsung tulis saja ya A dikali apa U1 ditambah E dikali 2 ditambah I dikali U3 ditambah B dikali U4 kemudian tambah C dikali U5 dan terakhir F dikali U6 artinya apa A itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari unsur-unsur di basis beta artinya apa berarti A itu anggota dari span beta nah jadi apa ya karena ini berlaku untuk apa sebarang sebarang A di ruang faktor W maka kita ulang beta adalah apa oke maka apa belum aku langsung nah maka apa beta sama dengan W atau beta itu merentang W jadi ya dari kedua pernyataan di atas kita simpulkan kalau beta apa basis dari W ya kalau beta basis ya karena beta berhingga ya ya berarti dimensi W itu sama dengan apa sama dengan kardinalitas dari beta kardinalitas dari beta atau 6 jadi dimensi W oke sekian untuk nomor 3 ya nomor 4 akan di video selanjutnya terima kasih